Intro Klub Kairaya asal Perancis PSG terus menunjukkan keseriusan mereka membajak Frank Casey dari Milan. Laporan yang berkembang di Perancis mengungkapkan bahwa klub asuhan Mauritius Pochettino tersebut telah melakukan kontak dengan agen Casey dan telah memberikan penawaran pertama berupa kontrak dengan gaji 9 juta euro atau setara 152 miliar rupiah per tahun. Angka ini jauh lebih tinggi dari tawaran terakhir Milan untuk Casey yang berada di angka 6,5 juta euro per tahun. Laman Food Mercato di Perancis bagaimana yang dikutip dari Sempre Milan menyebutkan bahwa PSG juga telah memulai pembicaraan dengan Direktur Teknis Milan Polo Maldini dan ada kemungkinan kesepakatan transfer di bulan Januari untuk sang pemain menjadi topik yang dibicarakan. Selain gagasan bahwa Casey mungkin benar-benar menginginkan tantangan baru, sumber tersebut berspekulasi bahwa pemain Pantai Gading itu bisa menggunakan minat dari klub lain untuk mendapatkan tawaran terbaik dari Milan. AC Milan dan CSKA Moskow sebagaimana diberitakan sebelumnya berpacu dengan waktu untuk bisa mendapatkan kesepakatan terketransfer Samuka Stieho. Namun tampaknya kedua klub telah gagal mendapatkan kesepakatan hingga penutupan bursa transfer untuk klub-klub di Liga Primer Rusia ditutup hari ini. Dan Samuka Stieho nampaknya akan tetap berada di Milan setidaknya sampai bulan Januari. Jurnalis Milan News Anto Vitiello mengungkapkan bahwa Milan dan CSKA menemui hambatan selama proses negosiasi. Ini karena CSKA tidak berniat memasukkan opsi atau kewajiban untuk membeli sebagai bagian dari kesepakatan untuk pemain Spanyol tersebut. Mereka hanya bersedia menewarkan pinjaman kering, sementara Milan menginginkan setidaknya pinjaman berbayar senilai 1 juta euro, plus kewajiban membeli dalam kesepakatan. Negosiasi kedua klub kemungkinan akan kembali dibuka pada jendela transfer Januari mendatang. Dan sementara ini, Castieho akan terus berada di Milan Nilo. Meskipun ia tidak dimasukkan Milan dalam skuad di Liga Champions, Castieho mungkin bisa menjadi pemain tambahan yang berguna bagi Stefano Pioli, khususnya untuk kompetisi Liga Italia dan Coppa Italia. Asam Milan telah resmi mengumumkan skuad mereka untuk musim Serie A 2021-2022. Sebanyak 37 pemain termasuk beberapa nama dari tim Primavera masuk dalam skuad Milan musim ini. Samuka Castieho yang gagal pindah ke CSKA Moskow serta Andrea Conti yang banyak dispekulasikan tak masuk dalam rencana Stefano Pioli, juga menghiasi daftar tersebut. 37 pemain yang resmi didaftarkan ini hanya bisa diubah setelah jendela transfer bulan Januari. Ketika ada pemain baru yang masuk untuk mengambil ruang dari pemain yang dilepas 9 di bulan Januari. Dan berikut ini daftar selengkapnya. Alexis Salimekars menjadi salah satu pemain Milan yang mendapatkan panggilan dari tim Nas Belgi. Dan di Laga Kualifikasi Peladunia 2022 yang mempertemukan Belgia dan Republik Ceko menjadi sebuah laga yang spesial untuknya. Pemain sayap 22 tahun tersebut menjadi salah satu bintang dalam pertandingan itu. Ia turut menyumbang satu gol untuk membantu Belgia mengamankan 3 poin lewat kemenangan 3-0 atas Republik Ceko. Gol tersebut menjadi terasa spesial karena ini menjadi gol pertama Salimekars untuk tim senior Belgia. Setelah kehilangan Hakan Calanoglu dan Donnarumma secara cuma-cuma, Milan bisa menggunakan pola yang sama untuk mendapatkan pemain-pemain beragen bebas dari klub lain pada jendela transfer musim panas mendatang. Milan News melaporkan bahwa Milan bukanlah satu-satunya klub yang berjuang untuk bisa memenuhi persyaratan dari pemain-pemain yang dianggap penting bagi klub, tapi hanya memiliki satu tahun tersisa dalam kontraknya. Pemain-pemain tersebut mungkin sedang membuka semacam lelang untuk mendapatkan tawaran gaji yang lebih baik dari klub lain. Situasi inilah yang melahirkan peluang bagi Irosoneri. Lorenzo Insigne dari Napoli sudah sering dikaitkan dengan Milan dalam beberapa periode bursa transfer. Dan kesempatan Milan untuk memboyong sang pemain secara gratis di bursa transfer musim panas mendatang cukup terbuka. Itu karena Napoli saat ini dilaporkan tidak bersedia memenuhi tuntutan gaji senilai 5,5 juta euro per musim yang diinginkan penyerang mungil timnas Italia tersebut. Tapi Milan sebaliknya dipandang bisa menjamin angka ini jika menilik tawaran 6,5 juta euro yang mereka berikan kepada Frank Kesi. Milan juga bisa memberikan penawaran terbaik untuk bisa mendapatkan Lorenzo Pellegrini dari AS Roma, Marcelo Brasovic dari Inter, dan tentu saja Andrea Bellotti dari Torino. Polo Dybala juga berpeluang meninggalkan Juventus sebagai agen bebas. Tapi Milan perlu merogoh kantong lebih dalam karena permintaan gaji pemain asal Argentina tersebut mendekati 10 juta euro per musim. Peluang untuk mendapatkan pemain di luar Italia juga memungkinkan. Beberapa pemain seperti Isco dari Real Madrid, Jesus Corona dari Porto, dan James Rodriguez dari Everton membeli kekontrak yang semuanya akan berakhir Juni 2022 mendatang. Adanya potensi kehilangan Frank Kesi dan Alessio Romagnoli tentu saja perlu dipertimbangkan. Oleh karena itu, Luis Felipe dari Lazio, Jason Denayer dari Lyon, Antonio Rudiger dari Chelsea, dan Bobakar Kamara dari Marseille bisa menjadi target buruan. Leon Goretzka dan Corentin Toliso dari Bayern Munich, serta Florian Grilitz dari Hoffenheim bisa menjadi pilihan untuk menambah kedalaman di lini tengah. Apa yang harus dilakukan Milan dengan Alessio Romagnoli? Ini mungkin pertanyaan yang sulit dijawab oleh manajemen. Dia adalah kapten klub, masih berusia 26 tahun, tapi performanya yang menurun membuatnya menjadi pemain bergaji tinggi yang kini lebih sering duduk di bangku cadangan. Sebagian besar pendukungnya percaya bahwa ia akan bangkit dan kembali menyandang status sebagai salah satu back terbaik di Liga Italia. Sebuah perspektif yang mengundang gairah. Tapi jika kita menelaah lebih dalam, pergeseran Romagnoli dari starting eleven Milan lebih banyak disebabkan karena ketidakcocokan antara gaya bermainnya dengan pendekatan yang diingkan Stefano Pioli dalam skema permainan Milan. Simon Kerr dan Vikae Tomori menjadi dua pilihan utama Pioli saat ini karena kedua pemain tersebut cenderung memiliki karakteristik yang diinginkan Pioli. Kedua pemain ini memiliki tipikal sebagai pemain bertahan yang lebih agresif. Keduanya juga bisa saling mengisi satu sama lain. Ketika satu keluar menyerang dari pertahanan, satunya bertindak melakukan covering melindungi pertahanan. Vikae Tomori lebih sering menggunakan kecepatannya sementara Kerr mengandalkan pengalaman dan kecerdasannya membaca permainan. Sebaliknya, Romagnoli lebih nyaman bermain sebagai covering defender. Secara tipikal permainan, ia tidak nyaman untuk melangkah keluar dari garis pertahanan untuk menekan penyerang lawan. Musim lalu, Romagnoli rata-rata melakukan 8,02 pressing action per 90 menit, jauh lebih rendah dari Kerr dan Vikae Tomori. Pemain bertahan 26 tahun tersebut sebenarnya kerap mencoba bermain dengan cara yang bertentangan dengan bentuk permainan alaminya. Tapi dalam prosesnya, ia kerap menimbulkan masalah di lini pertahanan. Hilangnya performa Romagnoli mengakibatkan menit bermainnya di Serie A turun 38,3 persen musim lalu. Cedar betis yang menderahnya juga menjadi salah satu penyebabnya. Situasi ini secara nyata turut membuat nilainya di pasar transfer juga mengalami penurunan. Ditambah kurangnya minat dari klub-klub besar yang menginginkan jasanya, yang pada akhirnya menghadirkan dilema bagi manajemen Rossoneri. Di bursa transfer musim panas lalu, klub-klub seperti Bermuni, Manchester United, Arsenal, Leicester City, dan Tottenham Hospur banyak melakukan investasi untuk mengamankan seorang back tengah. Tapi berdasarkan laporan media, nama Romagnoli tak pernah masuk dalam daftar bidikan mereka. Dan jika Milan kemudian menjadikannya sebagai alat tawar-menawar dengan klub-klub papan tengah, gajinya yang mencapai 6 juta euro per musim menjadi tembok penghalang dalam negosiasi. Romagnoli memiliki kontrak yang akan keada luar sejuni 2020 dan mendatang, tapi negosiasi perpanjangan kontraknya dengan Milan hingga detik ini belum terselesaikan. Dan potensi Milan kehilangan sang pemain secara gratis nampaknya berada di depan mata. Agen Romagnoli, Mino Raiola, sebagaimana diketahui secara luas, kerap menuntut permintaan yang sulit dipenuhi Milan. Seperti yang terjadi pada kasus Jandu Gidona Rumah. Jadi tidak mengherankan jika sampai video ini dibuat negosiasi antara Milan dan pihak Romagnoli terkait pembaruan kontrak nyaris hilang dari pemberitaan media. Ada informasi yang beredar belakangan ini bahwa Lazio disebut-sebut memiliki ketertarikan untuk mengamankan servis Romagnoli di bursa transfer mendatang. La Repubblica dalam laporan terbarunya mengklaim bahwa Romagnoli tidak akan memperpanjang kontraknya dengan Milan demi bisa mendorong kepindahnya ke Lazio secara gratis musim panas mendatang. Jika pada akhirnya wacana transfer ini terwujud, sekali lagi ini menjadi pukulan telak bagi manajemen klub, karena mereka kembali kehilangan pemainnya secara cuma-cuma. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!